Pemirsa dua orang tua jompo di Jalan Tangki, Gang Madrasa, Kota Pematang, Siantar mendapat bantuan listrik gratis dari komunitas relawan Nord Sumatra yang dimotori Aroji, Siagian. Bantuan listrik gratis disalurkan atas usulan pimpinan redaksi Evarina TV. Senin 20 Maret 2023 menjadi sejarah bagi sapi Siregar, 73 tahun dan binsan butar-butar 67 tahun. Mereka mendapatkan bantuan listrik gratis dari komunitas relawan Nord Sumatra. Bantuan listrik gratis berupa meteran listrik ini dipasang di rumah sapi Siregar, kemudian disambung ke rumah binsan butar-butar. yang berada tepat di belakang rumahnya. Bantuan yang diberikan tim komunitas relawan Nord Sumatra yang motori Aroji, Siagian sebagai direktur eksekutif dan Joli Damanik selaku ketua KRNS Simalungun merupakan usulan pimpinan redaksi Evarina TV Eko Hindriawan. Aroji, Siagian mengaku satu minggu sebelumnya mereka mendapat informasi dari pimpinan redaksi Evarina TV bahwasannya ada orang tua jompo di jalan Tangki Gang Mandrasa Kelurahan Nagapitu kecamatan Siantar Martoba yang cukup memperhatinkan. di mana selama ini keduanya belum pernah menikmati penerangan listrik dari PLN. Mendapat informasi tersebut, dia langsung survei lapangan. Hanya dalam tempo satu minggu, tim komunitas relawan Nord Sumatra langsung terjun ke lapangan dan memasang meteran secara gratis. Sapi Siregar mengucapkan terima kasih kepada KRNS atas bantuan yang diberikan kepadanya dan tetangganya Binsan Butar-Butar. Semoga memberi bantuan, diberikan kemurahan, rezeki dan dapat terus membantu masyarakat kurang mampu. Saya merasa bangga Pak, dari Bapak Ketua KRNS yang telah memberikan penerangan di rumah saya. Selama ini saya memakai lampu teplok Pak. Jadi saya merasa bangga ini hari. Jadi saya mau cekkan banyak terima kasih Pak. Saya memang bilang terima kasih banyak kepada KRNS. Semoga KRNS selalu jaya selamanya dan dapat membantu orang lain. Selain bantuan meteran gratis, Nyonya Aroji Siagian juga turut memberikan bantuan sebako berupa beras, minyak, dan gula. Pada kesempatan itu, pimpinan redaksi Evarina TV menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim komunitas Relon Road Sumatra yang telah bersedia memberi bantuan kepada masyarakat kurang mampu di kota Pematang Siantar. Semoga ke depan KRNS dapat semakin maju dan terus berbuat baik kepada masyarakat yang membutuhkan. Tim redaksi melaporkan dari Pematang Siantar untuk Evarina TV. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.